Saudara Polres Pasuruan Kota menyita 2,5 ton ikan asin berformalin. Dari keterangan dua orang tersangka, kegiatan tersebut telah dilakukan selama kurun waktu 4 tahun. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 101 boks ikan asin berformalin siap edar dengan berat total 2,5 ton. Menurut Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Donny Alexander polisi juga menangkap satu tersangka lain, yakni Suwandi, warga Tuban, yang diketahui bertugas sebagai pemasok bahan kimia formalin. Mengungkap satu pelaku, satu pelaku sebagai pengumpul dan juga sebagai pengusaha yang mana mengumpulkan ikan bilis, yang mana membeli dari nelayan dan disalahgunakan mencampur dengan formalin yang mana didapati dan juga diperoleh dari wilayah Tuban, dari salah satu rekannya yang mana juga kita sudah amankan. Kepada polisi, tersangka mengaku memberikan formalin pada ikan asin untuk memberi daya tahan lebih lama agar ikan asin tidak cepat membusuk di saat musim hujan. Dalam kurun waktu sebulan, tersangka telah mendistribusikan ikan asin sebanyak dua kali pengiriman ke daerah Tuban, Solo, hingga Yogyakarta. Bersambung hujan, kenapa harus dicampur formalin, biar apa? Biar keringnya stabil, tidak berulat.